Intro Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan bikin video room tour Karena channel ini sudah sampai 10.000 subscriber Wow, 10.000 Banyak banget, 10.000 Jadi, videonya gue record di siang hari Jadi ini intronya gue buat di malam hari Karena gak sempet bikin intro tadi Jadi, recordnya siang Biar keliatan semuanya lah Yang ada di room gue sekarang So, ya, enjoy the room tour And let's go Let's go Oke, teman-teman Jadi, this is my room Disini kasur Biasa gue tempat tidur Kemudian Ya, sebelum kesana Kita Tur di sekelilingnya aja dulu ya Ada lemari Kemudian Ada kipas angin Ada cermin Cermin doang itu Ada jendela Ya, gak penting ya Di atas sana Ya, kayak gitulah Ada Barang-barang gak jelas Ada Atas gue Kemudian Ada raket dan macem-macem disana Ya, gak penting lah Dan This is The place When The magic happen guys So All my Video It's Shooting and editing Mostly in here So Let's go Kita Ke Setup Aja Oke Gak ada yang fancy sih Jadi Kalau Gue jelasin dari Bagian kiri Ini Terlalu terang ya Ini Speaker yang gue Pinjem Dari temen Karena speaker gue rusak Ini Antek Lansing Versi jadul banget Gak tau versi berapa Tapi suaranya oke Subovernya hidup Kemudian Dua speakernya juga hidup Kemudian disana Gue pake monitor LG 19 inch Ini masih LCD Kalau gak salah Kemudian yang di tengah Bahkan lebih tua lagi Ini adalah Acer 17 inch Versi kotak Kayak gitu Kotak Nanti gue jelasin Kenapa gue pake Monitor ini Kemudian yang sebelah sini Ini adalah Acer 19 inch Jadi Resolusi 720 Ini Gak tau berapa Resolusinya Yang penting Yang penting bisa nyala Yang itu Kemudian yang ini sama 720 Tapi yang ini bisa di Boost up Ke 1080 Resolusinya Oke Balik lagi Ini ada Minyak rambut Yang Biasa gue pake Bukan hal yang Bukan yang mahal sih Cuman Gasebi aja Jentangan Yang biasa gue pake Ada remote Remote Itu Kipas angin Hidupin aja Oh gak usah Reboot Oke Nanti Ini Dari tanini Nanti ya For the last Oke Di bawah Selfnya Ada dompet Kemudian Ini Powerbank Ada hard disk External Nors giga Kemudian ada Flash disk Yang biasa gue pake Gue Usahakan Selalu deket Dengan Gue ya Kemudian Ini loop Rubik Dan yang ini Ini Kotak gue Kotak magic Jadi Gue disini Jualan So Gue tunjukin ya Jadi jualan Voucher Wifi Menggunakan Mikrotik Jadi ini adalah Vouchernya Kalau yang Kalian mau dateng Ke rumah gue Dan mau memakai Wifi Bisa Beli voucher Ini yang 2 jam Ini yang 5 jam Tapi Kalau kalian dateng Kesini Gratis aja lah Ini buat teman-teman Yang mau beli aja Kemudian Disana Ini tripod Tripod Dan atasnya Ada Sok Eh apa sih Namanya Ada mount Buat handphone Ya itu Oke Kemudian itu Yang paling pojok sana Hitam itu USB 3 Hub USB 3 Hub Jadi kalau recording Biasanya pakai Tripod ini Ditaruh di tengah sini Kayak kita Kemudian yang ini Apa yuk Apa yuk Coba Ini Ini C Wireless Charging Buat Nge-charge HP Secara wireless Ehm HP Nokia jadul Gak tau Seri berapa X1 Kalau gak salah Buat Telepon doang Yang ini Main handheld gue Ini Asus Petphone Petphone S Ya Yang biasa Record Record video Video juga Yang ini Kalau video Yang dipegang Ini Kamera Digital Punya Bokap Oke Kesini Ini Digital Alien Mecha Ada gue Review juga Di channel ini Yang ini Blue switch Jadi agak Keras suaranya Ya itu Kemudian Yang ini Logitech G502 G502 Buat Editing Gaming Enak Semua Yang ini Di atas Eh Di Apa Di bawahnya Ini Razer Goliathus Extended Mousepad Tapi yang Gak ori Yang ini Jadi yang ini Cuman Replikanya Gue beli Berapa lah Dulu Kalau yang Sebenarnya Mungkin Dia lebih Panjang Tapi Ini Gue Beli Dari Luar negeri Kalau gak salah Ini Replikanya Lebih murah Jauh banget Lebih murah Jauh Oke Terus Apa lagi ya Udah Dari kanan ke kiri Oh ya Ini satu lagi Ini main Recording audio Buat Recording audio Ini Bringer C1U Atau Yang buat Yang dia Fiturnya USB Kemudian ada Sock mount Ada Power filter Dan Armnya Kemudian Untuk Webcam Biasanya gue Pakai Action cam Ini SJ 4000 Kalau gak salah Yang ini Jadi Langsung Konek ke Komputer Buat jadiin Webcam Dia oke Dan ada Lensa Viseye Jadi dia Lebih Lebih Wide lah Mengangkapnya Oke Udah Sebagian udah ya Lanjut Kita ke Deretan Rubik Yang biasa gue Pakai Dan ini Adalah koleksi Hampir semua koleksi Dan Hampir semua koleksi Rubik gue Mulai dari kiri Ini The old Dayan Zenchi Kemudian yang ini Muyu Hualong Stickerless Yang udah gue modit Menjadi Carbon fiber cube Yang ini 2x2 MF 2 RS Kalau gak salah Yang ini Yang dikasih Rubik murah Kemudian yang ini Main cube gue This is Qi Thunder clap Version 1 Dan sudah Di Magnetisasi Jadi Dia udah Magnetic Kemudian yang last The cheapest 3x3 Menurut gue YJVVGOO Version 1 Oke Kemudian Kita ke Main system ya Kita bakalan Bakalan hidupin Sistem kita Oke Nyalain dulu Oke Nyalain 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 Ini Oke Sip Nyalain semua Oke Ready 3 2 1 Oke He's alive Suaranya nyaring banget ya Kalian bisa denger ya PC gue ya Kita masuk di Home stream Oke guys Sudah nyala nih Jadi Ini adalah Setup gue Dan ini Adalah triple monitor setup Yang biasa gue pakai Jadi yang disebelah sini Biasanya gue pakai Buat Browsing Searching Terus yang disini Buat Nge game Atau nonton film Yang disini Bisa juga Buat Explore Kayak gitu Jadi kalau misalnya Dari mode editing Lagi edit-edit video Yang disini Buat ngedit timeline-nya Disini Buat Resource-nya Jadi misalnya Video-videonya Yang belum di edit Disini Kemudian yang disini Searching-searching Misalnya Kayak gambarnya Terus Kayak lagunya Macam-macam Itu disini Ya Kayak gitu Biasanya Workflow-nya So Kita ke Main system-nya Sekarang Main system-nya Gue taruh di bawah Karena memang Yang pertama Adalah Gak ada tempat lagi Disini Penuh Mejanya penuh Mungkin nanti Bakalan gue taruh Di atas sini Kalau misalnya Casing-nya Udah Sampai Jadi Gue mau beli Casing baru lagi Kalau misalnya Kalian ada Saran buat Casing komputer Kalian bisa Kasih komen di bawah So The power Of the system Is this guy Jadi ini adalah Casing Komputer pertama gue Jadi gue punya komputer Sekitar Tahun 2005 Apa 2006 Gitu ya Jadi ini adalah Komputernya Jadi Nyaring banget ya guys Itu yang Bikin gue Gak nyaman Jadi Saat recording juga Ada buzzing Kedengaran gara-gara Komputernya Nyaring banget Kalau ada yang tau Cara biar Reduce Suara Nyaringnya Gimana Kasih komen juga Di bawah videonya Jadi Spesifikasinya Singkat aja Dia punya Processor I5 6600K Kemudian Motherboardnya Sudah Z170 Jadi Skylake Build ya Kemudian RAMnya 8GB Ada VGA Zotac Zotac 1060 6GB Kemudian Harddisknya 2TB Satu yang 7200 Yang satu 5400 RPM Jadi buat Footage-footage Game dan Macem-macem Film dan Macem-macem Disitu Kemudian Untuk sistemnya Gue pakai M.2 SSD 128GB Untuk Sistemnya Windowsnya Dan Ada DVD Standar Power supply 600W Kemudian Ada 3 Converter Disitu Jadi VGA Graphic card Tidak ada Port VGA Jadi Gue convert Semuanya Ke VGA Output Jadi Ini monitor Jadul Outputnya VGA Semua Dan UPS Itu Ada di Luar kamar Gue Jadi Di sebelah Kamar Yang sebelah Sana Jadi Kabel-kabel Ini Terhubung Di UPS Yang ada Akinya Di Balik Tembok Itu Jadi Kalau Misalnya Sistem Ini Masih Bekerja Dan Nyala Kemudian Mati Lampu Dia tetap Nyala Karena Sudah Di backup Oleh UPS Yang ada Di Sebelah Kamar Gue Jadi Kayak Gitu Guys Kemudian Ini Kabel-kabel Kabel Ini Yang ini Power Buat Modem Di Luar Ini Lan Lan Yang Buat Masuk Sini Dan Satu Lagi Lan Yang Buat Modem Utama Di Sebelah Sana Kayak Gitu Apa Yang Belum Oke Di Atas Sana Gue Kasih Lampu Ada Dua Dan Gue Devuse Pakai Tisu Biar Nggak Terlalu Terang Jadi Nanti Kalau Misalnya Gue Recording Dia Terang Dan Ngarah Ke Muka Gue Disini Yang Gue Duduk Disini Jadi View Nya Kayak Gini Dan Saat Recording Bakalan Terang Di Daerah Sini Terang Dan Di Muka Gue Terang Kayak Gitu Di Power Break Sana Tinggal Gue Colokin Dan Dia Bakalan Oke Teman Teman Gimana Mungkin Kalian Udah Dapat Gambaran Gimana Room Yang Biasa Gue Pakai Buat Recording Dan Melakukan Aktivitas Gue Jadi Ini Adalah Kamar Dan Ini Di 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 Kamar Gue Ya Memang Sederhana Dan Simple Bukan Untuk Show Hanya Menunjukkan Saja Bagaimana Workflow Yang Gue Lakukan Kalau Misalnya Lagi Bikin Video Atau Lagi Melakukan Sesuatu Yang Memang Gue Sukai Di Depan Setup Gue Kayak Gitu Jadi Ada Bungkusan Ini Dari Rubik Murah Sekalian Aja Gue Buka Sekarang Gue Tunjukin Ke Kalian Apa Si Isinya Gue Juga Belum Buka Udah Lama Sih Paket Karena Memang Gue Sibuk Nyiap Desk Ini Supaya Kelihatan Lumayan Di Room Turnya Jadi Banyak Yang Gue Buat Mejanya Buat Terus Monitor Stand Buat Terus Yang Ini Rubik Stand Buat Macem Macem Rumah Selama Sebulan Ini Nyiap Videonya Ya Oke Langsung Aja Isinya Adalah Apa Ya Wow Rubik Besar Guys Oke Thank you Buat Rubik Murah Yang Udah Sponsor Rubik Jadi Dalamnya Ada Ini Dan Ini Wah Oke Kita Lihat Yang Ini Dulu Oke Ini Adalah Rubik Keychain Oke Kelihatan ya Keychain Keychain Itu Gantungan Kunci Guys Oke Yah Lumayan Masih Bisa Diputar Mekanismenya Bukan Speedcube Nih Bukan Tapi Stickernya Gue suka banget Bright Jadi Kelihatan banget Kalau Digantung kunci Kayak gitu Jadi Masih bisa Dissolve Solve Ya Ini Yang pertama Rubik Keychain Oke Ini The Minecube Besar Banget Nih Dapatnya Ini Kayaknya 5x5 Dari MF Series Oke Kita Terbiasa Main 5x5 Jadi Mungkin Masih Lockup Lockup Tapi Gue yakin Rubiknya Ini Sangat Sangat Enak Ya Guys MF Series Oke Come on Do the sexy move Come on Oke Ya Itu dia Rubiknya Gimana Kalau Corner cut Ya Segini Dan Reverse Se Gitu Ya Masih bisa Cut Segini Segini Oke Mantap Oke Sip Feelnya Enak Cuman Karena Memang Gue Belum Terbiasa Solve Rubik 5x5 5x5 Jadi Mungkin Banyak Lockup Jadi Belum Tau Finger trick Yang Enak Buat Solve Tapi Rubik ini Rubik yang luar biasa Dan memang sudah speed cube Dan dibuat Memang buat Teman-teman yang Interest di 5x5 Dan speed cube 5x5 Dan Rubik ini Bakalan Gue Giveaway Untuk Merayakan 10.000 Subscriber Channel ini Jadi Yang harus kalian lakukan Gampang Cuman Subscribe Dan Comment Kenapa kalian Mau Rubik ini Sudah Itu doang Kalau misalnya Mau follow Social media Silahkan Itu adalah Nilai plus Buat Kalian Jadi Nanti Gue Umumin Mungkin 10 hari Kedepan Untuk The winner Of the MF5 Giveaway Oke Ya Itu tadi Room tour Dan giveaway Yang gue Adain Untuk Melayakan 10.000 Subscriber Channel ini Thank you guys Thank you very much Thank you Untuk Segala macam Support Segala macam Kritik Saran Yang sudah Kalian Kasih Ke Gue Dan Channel ini Aduh Gue gak tau Harus ngomong apa Jadi Intinya Gue Berterima kasih Banget Untuk support Yang kalian Berikan Dan terus Support channel ini Supaya Terus berkembang Dan terus Memberikan konten Yang terbaik Buat Kalian semua Kayak gitu Ya Silahkan Ikut Giveaway nya Takt temen kalian Juga Ikut Giveaway nya Supaya rame Giveaway nya Kalau misalnya Video ini Dapat 500 like Aja deh Bakalan Gue adain Next giveaway Secepatnya Soon Setelah giveaway ini Di Social media Instagram gue Jadi nanti Gue kontak Rubik Murah Supaya Nge-ponsorin Video giveaway Selanjutnya Kayak gitu Jadi sama-sama Untuk merayakan 10.000 Subscriber channel ini Oke Gitu dulu Untuk Perayaan 10K Subscriber channel ini Thank you very much Yang udah nonton Dan Sampai jumpa Di pertemuan kita Berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!